sebuah pengalaman buang sampah di Jepang, lihat nih aneh yang kayak gini di-vlogin, cuman ini tuh beneran semua tuh dipisahin, dan kata Davi tuh ada hari-harinya yang hari itu hari barang-barang resykel ya? iya, hari barang resykel jadi khusus barang resykel, dan itu seminggu sekali jadi amit-amit nih, kalian lupa buang nih nah, ketahan tuh seminggu di kamar kalian tuh sampai membusuk jadi, tuh ada botol kaca, ini ada kaleng-kalengan ini ada dus-dusan dan dia tuh di dalam satu cage gitu, ini buat buat satu komplek apartemen di sini yeay, sampai Kyoto nih, tadi naik ke kereta, sekitar hampir sejam 40 menit lah ya dari Osaka keretanya buka Shinkansen, kemarin Shinkansen cuma 10 menit ini bisa 40 menitan sekarang lagi makan, mau makan sushi dan tadi ngantrinya lama banget kata Davi, ini agak premium kepadanya cuma tadi emang dari harganya sedikit lah, ya 2 kalinya di Indonesia lah bingung gue liat, oh ini tuh, ini 34 ribuan lah ya 34 ribuan, cuma beberapa ada yang mirip sih udah dateng, kita coba sushi pertama di Jepang soalnya kemarin-kemarin belum nyobain, dan gue bakal nyobain eh jangan ya, tetep pake saustin kalo original berasa gimana banget ini ukurannya agak kecil, tapi ukuran salmonnya sama cuma porsi nasinya lebih sedikit apa ya, sebenernya, mirip tapi salmonnya tuh berasa lebih lembut aja gitu atau itu hanya vata morgana ya wow sabi lumayan menyengat ya sekarang kita coba ini, ini tuh agak mahal bayangnya segini Rp. 64.000 cuy tapi emang gede si dia sih, si salamannya gede kan gak tahu kelihatannya di kalian tapi kita coba pakai saus pakai saus yang agak asem, ini tuh agak asem gurih gitu pakai sausnya kita coba yoyok fatnya berasa dia juga mahal nih, si David beli nih dan ternyata disini tuh, kalau ocak gratis gua baru tahu, soalnya kan kalau di Genki Susi bayar ya eh, ada lagi yang datang ini salah satu yang menurut gua menarik dia 3 macam gitu, lihat tuh dan ini gak terlalu mahal, tadi berapa ya, Rp. 40.000 kali ya soalnya kalau di Indo, kayaknya lebih mahal yang kayak gini hmm agak smoky gitu dia oh itu fit kayak di TOTS dulu ya tau nggak hmm 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 saus manisnya enak sih yang suka-suka manis ya Yomogi-chan,こんにちは Eh? udah bisa ya aku bisa ya memang baik ya 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 yungu ya 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 Kochi, Kochi. Kochi, Kochi. Sekarang tuh kita lagi di salah satu stasiun ikoniknya Kyoto. Jaan Kyoto Station. Kenapa undefit? Coba biar dijelasin gitu. Semuanya harus hitam bangunannya. Jadi dia dark color-color yang menambahkan ensign ke pistol. Oh. Terus ini muncul di anime juga. Oke, oke. Dan ini juga emang yang paling gede ya di sini? Ini nyamukin kan, saya nantar besar, saya nantar besar. Oke. Cuma tadi lumayan berat ya. Kita tuh kayak naik bus gitu dan busnya lumayan crowded. Dan kondisi kayak gini tuh ini belum padat karena David. Karena kalau weekend bisa lebih kairang gila. Gila, ini di depan gue ada eskalator tinggi banget. Aduh, cuman di sini view-nya nggak kelihatan. Nah, pokoknya tuh ntar katanya kalau udah sampai atas, kita tuh bisa ngeliat view kota Kyoto. Biasa nggak dari tadi tuh gue berusaha mencari orang satu aja yang pakai sendal. Gak ada. Gue tuh pakai sendal sendiri, gue ngerasa kayak gila. Tadi tuh kalau yang sana pendek masih ada tuh gue gitu. Cuman kalau sendal tuh beneran nggak ada. Cuma gue doang yang pakai sendal. Nah, itu sekarang kita bakal ngeliat view kota Kyoto. Gila, dia dikelilingi gunung kayak Bandung. Warnanya tuh mau bosan kan? Iya, warnanya harus begini. Aturan kecik-kotoknya. Ah, bukannya semua juga gitu ya? Gue lihat Osaka. Kenapa nggak? Ntar lu ke daerah Rikoman itu berwarna. Oh. Kenapa harus kayak gini warnanya? Mempertahankan tradisionalitasnya. Hmm. Coklat, hitam, ya warnanya. Mungkin Kyoto tuh kayak, kalau di Indo tuh kayak itu ya? Iya. Ah, Jogja, iya. Shinkansen guys, tuh. Ah, oh iya. Wah, nggak kelihatan cuy dari sini mah. Kecil. Dari sini nih. Yang putih tuh, Shinkansen. Pokoknya deket gedung ini nih. Kecil-kecil. Gila weh, dari tadi jalan. Kaki gue udah mau gempor. Cuman, lu mah nggak gempor ya Fit ya? Udah biasa ya? Belong. Hahaha. Buat orang Indonesia nggak suka jalan sih. Gila. Nah, sekarang tuh di Gion kan? Ini namanya Gion? Gion. Jalan Gion ini. Oh, itu namanya Jalan Gion. Jalan era itu yang Sakai Shrine. Iya, Sakai Shrine. Oh, Sakai Jinja. Oh. Ya, salah satu tempat ikonik lagi lah di Kyoto. Ntar kita mau ke sana sih. Ini lagi jalan. Nanti mau nyebrang. Di sini kelihatan banyak yang pakai kimono gitu ya. Terus tadi ada yang segerombolan. Kayaknya bisa udah mungkin. Eh, oh iya masih ya di situ ya. Sari cantik guys. Lihat tuh, di sini tuh berasa semuanya cosplay gitu kan. Kalian tuh berasa beneran yang suka Jepang tuh atau suka aja Jepangan lah. Itu tuh beneran berasa masuk dunia mimpi tau nggak. Lihat tuh. Itu yang foto-foto pakai kimono. Tuh, banyak banget. Dan ini tuh lagi nggak terlalu rame ya Fit ya? Iya. Sekarang tuh hari Selasa. Jadi kalau weekend sih gue nggak kebayang ya seberapa rame-nya. Karena ini aja kan udah mayan chaos ya. Kalau dilihat. Gila. Ini sih kalau udah lapar dikit sih Pak. Masih lapar mata ya. Tuh. Ada yang jual Asian Figur. Eh ini ada ini Fit. Tidak diminum ya Fit. Cuma dia tuh airnya mentah. Iya. Ini nggak diminum. Tapi kan air di Jepang tuh bersih kan. Iya. Kalau misalkan Fit, gue minum air tadi di toilet tikalannya aman. Aman, sebetulnya. Cuma berasa jijik. Iya. Iya. Sekarang tuh lagi di main shrine. Iya main shrine-nya. Iya sakal shrine. Terus yang di pinggir-pinggir itu biasa banyak shrine-srine pos gitu kecil-kecil. Oke. Dengan berbagai fungsi dewa yang berbeda. Fungsi ya. Eh dewa-dewa pendukung lah ya. Ini lagi mau coba beli ikan ayu. Kok ayu ya? Cuma kan ayu. Oh yaudah. Coba-coba Fit. Ini suka yang ada di anime gitu. Oh yaudah. Sampai. Kita beli ikan ayu. Aduh tuh. Ini tuh ikan yang suka ada di camping-camping anime ya kan. Aku dari sioyaki. Huh. 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 Waaaaay. Ikan seharga 80 ribu rupiah. Ini sih mahal sih. Kalau dindo sih sumpah. Panas. Panas ya. Tidak cuma sih kita coba sedikit. Hmm. Asin. Ini lah. Tau ikan asin nah. Enggak sih cuman. Cuman. Enak sih. Hmm. Luarnya tuh gurih. Dan dalemnya gak terlalu asin. Wut. Eh. Iya. Cuman kayaknya bukan tipikal cucuknya kecil gak sih. Hmm. Enggak lah. Kalau ini gak sampai ikan asin lah. Ikan asin lebih. Iya. Cuman luarnya asin. Hmm. Cuman asin. Tapi enak sih sumpah sih. Bayangin. Ini tuh lu makan-makan kayak gitu di tepi pantai lagi nyantuy. Iya sih pasti. Buat kita orang Indonesia ini pemandangan unik banget. Ini tuh lagi kayak berdoa gitu sambil bunyinya lonceng. Wah. Gila. Dan sekarang tuh gue pengen liat. Sunset. Bakal pindah lagi tempatnya. Tapi ini lagi. Bagus banget nih cahayanya. Kalau lagi kayak gini gue caranya foto-foto. Tadi juga gue ada ambil beberapa cinematic footage gitu. Sekarang tuh lagi di salah satu tempat yang. Kayak gue tuh suka liat-liat di street view-nya Youtube. Lihat tuh di belakang gue tuh. Uh. Gila. Ini view-nya keren banget sih. Pas ada orang pake kimono jalan. Oh jadi ini guys lagi di rumah warga. Sebenernya sih gak boleh foto. Tapi kan gak boleh foto ya pokoknya gue video ya. Oh ini nembus ke yang tadi. Enggak, enggak. Ini beda lah. Oh beda ya. Tuh semua di depan sini banyaknya foto-foto. Nah sekarang tuh ini sebelum kita pulang dari Kyoto. Ternyata kita menemukan ini. Pokemon Center. Gila. Dan dia tuh ada di atas. Di atas itu. Nanti kita naik deh ya. Gila. Bapak tadi kayak pangkuran. Kenapa? Sama sama anak gue. Karena anaknya di depan. Oh. Nah. Wah. Wah. Wih lucu banget. Gila. Ini lebih gede sedikit daripada yang di Singapore. Kalo beli region Jepang gini tuh. Bahasanya apa ya nanti mainnya ya. Enggak, bisa ganti dia. ada Ho'oh di tengah Ho'oh, Ho'oh, Ho'oh ini lucu lho, ini lu.. ini kan beneran magic park gini ya iya waktu kena air parah nanti dia pecah gitu, keluar isinya gitu ya oh oh iya, sepulang ini lucu banget dice-nya Pokemon boleh beli satu lho, satu orang ah, beli satu gimana maksudnya? ini, ini nggak boleh beli satu ah, kenapa? di atas ya, mau beli satu di atas ya oh emang berapa duit? kan harganya energy card, mana ya? di sana tuh padahal kan, energy card itu iya bisa lu temukan di mana aja iya ini berapa? 100 ribuan ya? 100 ribuan murah sih gua bisa bilang murah karena ya, monocle aja yang kayak gini bisa ambil 100 ribu ini, ini kosongan eh nggak sih, bener boneka, Nui Megumi eh, Nui Kurumi iya guys, Sriko lagi menggacah kita coba gacah hahahaha kita coba coba, coba dikacu lah luar biasa dikacu cuman lucu sih, dua kotaknya kayak gini sekali lagi ini kacu lagi lu tahu, oh iya kelihatan eh, tapi ini lucu nama koleksi buat diterapkan di atas monitor malam ini kita makan di tempat random di atasnya Pokemon Center eh, di bawah ya? ini kentang goreng biasa ini kentang goreng biasa seharga gue nih 30 ribu ya? 30 ribu tapi ini enggak, 50 ribu oh 50 ribu cuy gyoza dan ini pork ini sih enak sih ini tuh kayak apa ya? kalau di ininya kayak rendang banyak makanan menggoda kita beli nato harus tiga enggak tahu nanti gue bakal suka atau enggak sebar wii banyak sakura ini tiba-tiba ada lagu Kimi no Nawa lihat sepanjang ini sakura semua sekarang sudah beberapa berguguran dan ini tempat kerjaannya David tempat bikin vaksin kalian nih eh iya betul sih betul-betul ini ini kalau kalian shooting horror sih ini the best sih dapet dapet banget vibe-nya apalagi ada tubuhan menjalar disitu dan ini dingin banget ini berapa ya suhu ya? 14 14 wah ini keren banget sih kalau kalian lihat langsung sih kalian cuma bisa lihat dari YouTube ya kesie kesian dan disitu banyak suara burung gagak ya burung gagak itu beneran gue pertama kali lihat langsung dia tuh lumayan gede secara fisik tuh dia cuma sedikit lebih besar daripada burung manpati tapi burung manpati tuh beneran sekecil itu parungnya tapi kalau burung gagak tuh bisa lima kalinya apa sepuluh kalinya ya gede banget karena dia mungkin omnivora ya ini ada pohon lain coba kita lihat dari dekat dia kayak sakura tapi teksturnya cuma gede-gede banget ya tuh satu bunga segede gini merasakan jadi mahasiswa sekarang gue bakal makan di kantin kampus gila dan harganya relatif lebih murah lebih murah 30% lah ya dari mall nah ini David yang akan beli dia yang akan berkomunikasi dan ini mayoritas non halal kayak ini tuh babi gitu wow dan gue bakal mesen kare tapi kare babi kondisi kampusnya disini kita ada kondimennya ini makanan gue ini tuh apa ya tadi ikuran okuran oh okuran sama ini oh iya iya ini kita pilih minum dulu ini ada air biasa ini air panah ada teh ok gue teh deh ini agak agak akur ya karena makan dengan sekat-sekat semua iya mulai dari covid biasanya gue tuh makan kare gitu cuma ini non halal non halal ini gila babi ini karenya mungkin sebenernya yang gue penasaran banget tuh ini okuranya mungkin kalian pernah keliatan ya tapi dia tuh kayak ini cabe dan ini telur telurnya setengah matang dalamnya gue cobain telurnya dulu itu lebih kayak asinan kayaknya telurnya sih biasa aja apa ya enak sih enak sih cuman tak rasanya gurih asin gitu ini ayam yang tadi gue motong dari si david oh iya itu harganya sekitar 45 ribuan ya mungkin kalau dikonsensi ke rupiah 50 ribu lah pakar ini ini unik ya rasa kuahnya agak punya bau tersentuk dibandingkan cocok ichibanya suka gue makan udah pake tangan aja ya kita cobain babi bahasa lebih gurih ini udah baik sih kalau kalian lihat ini enak banget coy nasi pake kare doang dan ada acar biarkan gue menikmati ini sendiri ya gua sekadar lagi jalan-jalan ke museum biar kayak biar kayak orang pinter disini kita ada gambaran kalau di scale up seberapa besar hal yang ada di tubuh kita yang biru ini tuh sel jadi ini dia gede banget ya nah ini inti sel nih nah ini darah kita ya sel darah merah ada sperma segede darah ya segede sel darah merah sel darah putih tuh kan gue jadi karelang tau jadi sebenernya tuh kita kita tuh udah dia udah jelasin gue dulu biar gue kayak yang pinter ini oh malaria nah yang mencengangkan itu ini virusnya cuma segede ini ya ini virus nih nih udah titik ini ya bukan kotak ini titik ini ini DNA kita kecil banget dan ini cuma setitik antibody eh itu yang putih apa? yang putih bakteri bakteri lebih besar wah gede banget ya bakteri ya bakteri gede ini ukuran rambut ya rambut tuh yang ini yang abu-abu semua gede oh 20 mikro ya ini virus SARS yang pertama itu ih ini influenza keren ya? iya ini kayak gini ini kalo dibelah gitu tengahnya ada materi genetik di dalam cara ngebelah virus gimana? itu virus segede gitu ya? pake enzim bisa pecah hari ini kita mau makan all you can eat di bar ya berarti ya? enggak enggak ya restoran sih oh restoran jatuh dan malam ini cukup dingin karena ini pertama kalinya hujan di Jepang saat gue di Jepang gitu susah ya kan dengan gue ya agak agak ngejalan ikut tadinya pengen perangai katanya bagus dan perjalanan kesana lumayan karena ada stasiunnya harus kita tuju dengan jalan kaki tapi harusnya restorannya nggak jauh dari stasiun nanti setelah kita sampai dingin banget gila dan ini gue sudah bisa mencium bawa makanannya ternyata tadi tuh gue salah informasi tapi kalau yang nanti dekat stasiun tuh buat besok eh buat Jumat ya Jumat sekarang masih Rabu nah itu tuh tokonya depan tuh mungkin kurang kelihatan ya tapi yang putih-putih itu wah ini nih wan karubi namanya ya iya wan karubi ini all you can eat sampai bego dan sebenernya gue agak belum segitunya lapar tapi udah mulai lapar tapi mencium bau sih menarik sih wah akhirnya jadi kita masuk untuk setidaknya ngadem dan gue pengen pipis ya kalau lagi kayak gini guys disini tuh kalau misalkan makan dianterinya pakai robot nanti kita lihat nih nanti robotnya bakal keluar nah itu tuh robotnya tuh mungkin kelihatan ya agak jauh sih kita sudah masuk setelah tadi berjuang terlalu ini kamera kemana ya kita udah masuk setelah tadi berjuang menunggu sekitar sejam ya dan disini tuh kenapa rame soalnya tempatnya lumayan fancy dan kata David lagingnya enak dan juga lagi diskon masalahnya diskon sekitar seribu-ian itu kan sekitar 100 ribu ya dari harganya sekitar 400 ribuan mungkin 400 menuju 500 ribu ya diskon sekitar 100 ribu jadi mungkin lumayan banget gitu tapi emang disitu kalau kalian lihat Jepang semua jadi kalau kalian yang gak ngerti bahasa Jepang ya agak bingung juga ya mau makan disini gitu sekarang David lagi pesan dan jauh-jauh ke Jepang ketemunya orang Bandung hahaha kita baru kenalan namanya Lucy yeay kita orang Bandung maaf lagi jerawakan alergi nih oh iya yeay kawaii dikirimin sama robot cuy ini ini gua ambilin ini rada ribet ya wow dagingnya arigatou gosay man ini terus gimana kita ngusirnya ini terus gimana kita ngusirnya oh bye-bye dagingnya terlihat mantap ya ini Kyuri gak enak ya kemarin kita nyobain ya cuma sekarang kayaknya enak soalnya ini gak mahal karena kemarin mahal banget nah kemarin nyobain ini banget kemarin tuh di Kyoto beli Kyuri gitu 25 ribu asin doang rasanya itu itu gak enak banget lu merahap apa disini rasanya asinannya dulu asinannya dulu apa tamago sukiapi apa tamago ini apa ya kayak Kyuri gitu kita coba apa ya nama koreanya lupa tapi itu kimchi juga oh oh ini berarti bukan siapa ini sebut para kimchi si kimchi ya kalian harus lihat ini udangnya segede apa ini gede banget udangnya ini gede banget ya udah coba daging petakma kita ini apa sapi babi sapi mungkin udah gak usah dipikirin lagi yang jelas tuh gak rugi kok enak cuy enak gila ini masih spesial ya soalnya dikit banget sekarang gua bakal coba udang yang gedenya segede dosa kalian gila gua pemakan kulit udang ya jadi ini udah mateng udah 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 ya udah merah coba ini gue kenapa dia gak tahu kenyal ya bukannya kenyal ya enggak sih cuman langsung hancur gitu gak tahu sih kalau gua boleh dihidul sih rasanya standar ya cuman dia gede aja ini enak buka baca gak enak Lihat, muka gue udah cabai Enggak sih Enggak ini, psikologi aja Karena kan ini juga rasa white Gue kenyang banget, gila Tadi kita makan, banyak banget Dan nanti bakal ada dessertnya Betul, ini tuh piring udah diambil-ambilin ya Cuman, ini aja sisanya parah banget Ini aja kita sampai ganti 3 kali Saking banyaknya Ngerosting Dessert time Gila gemoy banget ini Ini juga tuh, lihat tuh Dessertnya tuh tadi ada sekitar 5, 6 macem, 7 macem gitu Cuman boleh masin satu doang Dan semuanya kayak enak Tapi kita akan coba yang ini Bawahnya krim Oh, ini ada kacang merah ya Kacang merah, terus krim sama mochi Eh, bukan agar-agar Ini enak Tapi cukup standar Apa ya? Enak lah Cuman gak spesial gimana Tapi sebenernya yang bikin spesial itu redbinnya tadi Oh, dibawahnya ada kue, bentar-bentar Gue harus cobain Macanya kerasa dia Dia ada macanya gitu Tapi emang yang bikin spesial itu Si redbinnya Karena dia kasih tekstur sama rasa manis Soalnya Tapi bagusnya itu Ini gak terlalu manis Jadi gak enak Bendingan semua ini Yang paling manis itu redbinnya Alhasil Gak terlalu enak Karena ini lumayan banyak Oke Enak Dan kita akan bayar nanti kurang lebih 400 ribu lah Rupiah Gitu Gitu Amp Gitu 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 Gitu